Terima kasih Hati mereka yang terluka Serta menjelikan mata yang buta Jadikan hidupku alatku Dipenuhi urapan baru Menyatakan kebesaran kuasamu Menyatakan kebesaran kuasamu Pada tanggal 17 Agustus 2018 Kita memperingati hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-73 tahun Dilgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia Tuhan Yesus memberikan kata kunci Merdeka Untuk memberikan pesan-pesannya kepada kita Yohans 8, 31 dan 32 berkata Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Tuhan Yesus mau agar kita menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus mau agar kita merdeka terhadap dosa Iblis, daik tarik dunia, perbuatan daging Yang berarti kita menjadi pemenang Sesuai dengan wahyu pasal 2 dan pasal 3 Yaitu pesan Tuhan Yesus kepada tujuh sidang jemaat Atau gerejanya pada waktu itu Yang berarti juga pesan Tuhan Yesus kepada gerejanya masa kini Maka hanya pemenang yang masuk sorga Tuhan Yesus mengingatkan Bahwa kita sebagai orang-orang pilihan Sudah ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambarnya Hanya orang yang menjadi serupa dengan gambarnya Akan mengalami proses glorification Yaitu proses pengangkatan Dan setelah itu masuk sorga Jadi murid Tuhan Yesus adalah orang-orang Yang menjadi serupa dengan gambarnya Dan orang yang tetap di dalam firmanya Dalam satu raja-raja Pasal 18, ayat 23 sampai dengan 39 Dituliskan tentang kisah Ilia Yang memerdekakan orang Israel Dari ikatan dengan Baal Karena orang Israel bertobat Apa yang membuat orang Israel bertobat? Karena api Tuhan turun Ilia sudah diberitahu oleh Tuhan akan kejadian ini Hari-hari ini Tuhan sudah berbicara Bahwa api roh kudus Pentecostal ketiga sedang turun Sehingga membuat terjadinya penuaian jiwa yang terbesar Dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya Tuhan Yesus memberikan pengertian Bahwa apa yang dilakukan Ilia pada waktu itu Harus juga dilakukan oleh gerejanya hari-hari ini Yang dilakukan oleh Ilia Sehingga api Tuhan turun adalah sebagai berikut Yang pertama Ilia menantang Nabi-Nabi Baal Untuk menurunkan api Gereja harus berani menantang penguasa-penguasa kegelapan Yang selama ini mengikat manusia Dengan mendeklarasikan tentang Pentecostal ketiga Sebagai penuaian jiwa yang terbesar Dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua Yang kedua Ilia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan Mesbah berbicara tentang ibadah atau penyembahan Memperbaiki mesbah Tuhan yang telah dirubuhkan Berarti memperbaiki ibadah atau penyembahan kita Yang tidak sesuai dengan standar dari firman Tuhan Di sini yang diperlukan adalah pertobatan Yang ketiga Ilia mendirikan mesbah dari dua belas batu Menurut jumlah suku Israel Ini berbicara tentang unity Gereja harus unity Yang keempat Ilia memotong lembu sebagai korban Dan meletakkannya di atas kayu api Tuhan mengendaki Agar kita memberikan korban kepada Tuhan Korban ucapan syukur Mempersembahkan tubuh ini sebagai korban Yaitu persembahnya hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah Dan yang kelima Ilia menyiram korban dengan air yang banyak Air berbicara sesuatu yang sangat mahal harganya Karena kekeringan selama tiga setengah tahun Di sini Tuhan mengendaki Kita harus mempersembahkan sesuatu yang bagi kita mahal harganya Mungkin itu uang Mungkin itu harga diri Tidak bisa mengampuni orang lain Kesombongan dan lain-lain Dan yang keenam Ilia berdoa Minta api Tuhan turun Api Tuhan pun turun Dan orang Israel pun bertobat Dan mereka dimerdekakan dari ikatan baal Perlu digarisbawahi Diingatkan Bahwa doa ini tidak ada artinya Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang sebelumnya Yaitu hal yang pertama Sampai dengan yang kelima 29 tahun yang lalu Nabi-nabi di Amerika Serikat bernubuat Bahwa keadaan gereja pada waktu itu Sama dengan Ilia yang bersembunyi dalam goa Di Gunung Horeb Tetapi keadaan ini tidak akan berlangsung lama Karena gereja akan dimerdekakan Dan bangkit setelah Bini Graham meninggal Ini akan ditandai dengan akselerasi penuhan jiwa Kalau pada waktu itu Tuhan menyuruh Ilia keluar dari persembunyiannya Dari goa di Gunung Horeb Maka hari-hari ini Tuhan berbicara kepada gerejanya Sesuai dengan Yesai 60 ayat 1 Bangkitlah Menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Ayat ini berlaku untuk pentakosta pertama Ayat ini juga berlaku untuk pentakosta kedua Dan ayat ini juga berlaku untuk pentakosta ketiga Pentakosta ketiga membuat gereja akan bangkit Dan menjadi terang Gereja akan dimerdekakan Dari segala keadaan yang selama ini Berjalan dalam kegelapan Menjadi gereja yang bangkit Menjadi terang Sehingga penuhi jiwa yang terbesar Dan yang terakhir Sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua Itu terjadi Mari kita angkat tangan kita Dan kita berdoa dalam bahasa roh Bapak ini kami Pakai kami sebagai alatmu Tuhan Untuk memasuki Masa penuhi jiwa yang terbesar Dan yang terakhir Sebelum kau datang untuk kali yang kedua Kami sedang memasuki pentakosta yang ketiga Terima kasih Tuhan Pengurapanmu turun ke atas kami Terima pengurapan Tuhan saat ini Terima Kurianlah masih Karanlah malam Terima 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 Dalam nama Yesus Amen Terima kasih telah menonton